karena karpet itu kan seni ya karpet itu seni dan karpet sejarah ya jadi gak dipantas untuk nilai harga jadi beda, di atas 10 lah juta? miliar dari bilang, ini karpet itu karpet sultan sebenernya ya? iya, karpet sultan zaman kerajaan pakenya bocorannya berapa sih? harga yang untuk spesial karpet tadi itu karena karpet itu kan seni ya karpet itu seni dan karpet sejarah ya jadi gak dipantas untuk nilai harga jadi beda, di atas 10 lah juta? miliar di atas 10 miliar iya, kenapa? karena itu barang bener-bener limited edition dan karpet sejarah Mbak Yata, kenapa? apa yang mendorong akhirnya memberikan sesuatu hal yang sangat berharga yang langka juga untuk seorang Atta Halilintar? karena Atta itu tulus orangnya tulus sama siapapun dia tulus, baik dan dia banyak hal yang dia pernah nolongin saya jadi aku mau membalas dengan cara begini kalau dalam persahabatan itu gak ada soal rugi ya gak ada nilai asal kita niat yang tulus aja itu gak ada ruginya asal kita niat yang tulus kita angkat sahabat insya Allah gak ada ruginya asal kita niat yang baik aja nah 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 kalau beritahu ada gak kemarin yang dipakai juga? karpetnya? udah udah di ruang tamu mungkin bisa lihat di story-nya Atta lagi cleaning jaket seliling skilling karpet ya lagi lihat karpet disitu bisa kita lihat di story-storynya Atta ini gimana? Atta cara merawat tadi karpet yang spesial ini gimana sih? itu karpet bener-bener seni jadi kalau diinjek makin keluar warnanya karena itu bikinnya pakai tumbuh-tumbuhan jadi kalau malah gak disengkup berubah malah harus di setiap hari diinjek-injek terus biar warna aslinya keluar karena dari tumbuh-tumbuhan Atta Linter seperti apa? tanggapannya ketika menerima? senang banget senang banget senang banget siapa yang gak senang apalagi Atta Linter kan lebih karpet ya dari kelurga kecil dari kelurganya semua Aurel ada tanggapan mengenai karpet itu? iya Aurel juga minta dia sukanya lebih ke modern saya kirim juga dua kubin seleranya Aurel itu Aurel sukanya modern vintage namanya udah sempat ketemu Aurel? udah kan bersahabat juga oh gitu iya pilihan-pilihan karpet itu Aurel ikut terlibat atau memang menerima aja? menerima aja tapi salah dua dia bilang bisa gak karpet modern aja jadi saya kirim karpet modern juga yang untuk anak zaman sekarang model motif 2021